Kita masuk ke pembahasan mad lazim Kapan itu lazim terjadi? Lazim terjadi kalau ada mad ketemu sukun asli Ini yang membedakan dengan mad arid Lissukun Makanya nanti suka ada yang nanya kan Alif lam mim Itu kok mimnya mesti enam, gak boleh dua Karena dia mad lazim Bukan mad arid lissukun Apa bedanya mad lazim dengan mad arid lissukun? Bedanya sukunnya Sama-sama huruf mad Kalau mad lazim itu ketemu sukun asli Kalau mad arid lissukun ketemu sukun arid atau sukun palsu Contoh Dan ini dibacanya tul Berapa harokat tul? Enam Enggak ada yang kurang dari enam Sepuluh ulama kiraat seribu jalur semuanya sama Bacanya enam Jadi kalau ada yang membaca kurang dari enam Ini berarti jalur ke seribu satu Jalur baru Atau baca dari harusnya enam harokat menjadi dua belas harokat gitu kan Biasanya kan kalau yang seneng nyengkok-nyengkokin suara kan disini kesempatan Untuk mencengkokkan suara Boleh gak? Ya boleh-boleh saja Tapi hati-hati kelebihan Beda sama adhan Kalau adhan gak ada dalilnya Adhan bebas yang penting gak ngubah makna Enggak aib Kalaupun antun baca yang enam harokat dibaca enam puluh harokat Kalau kuat silahkan Enggak aib Bebas Tapi ini Al-Quran Ada aturannya Kemudian ada sebagian orang yang protes Ini mana sukunnya? Katanya ketemu sukun Gitu ya Ingat kata atau huruf yang diberi tanda tajdid Tajdid itu maknanya dua huruf Tajdid maknanya dua huruf Huruf yang pertama sukun Huruf yang kedua berharokat As-soh-hoh Ini hoh-nya dua Hoh pertama sukun Hoh kedua berharokat Daripada ribet nulis dua hoh Udah tulis satu aja Kasih tanda tajdid Begitu Efesienci Ya Begitu Itu pun sama Ad-dolin Lamnya dua Lam sukun dan lam tajdid Atuh hajuni sama Al-an ini sukun Gak pakai tajdid Ini namanya Karena mereka berada pada kata Maka disebutnya Madlazim Kilmi Ini adanya pada huruf Huruf sad Huruf nun Huruf mim Huruf sin Huruf mim Karena mereka berada pada huruf Maka disebut Madlazim Harfi Jadi ada Lazim kilmi Ada lazim Lazim kilmi itu apa? Madlazim yang terdapat pada Kata Satu kata Antara huruf mad dengan yang sukunnya itu satu kata Kalau madlazim harfi apa? Madlazim yang terdapat pada huruf muqat to'ah istilahnya Huruf apa? Huruf muqat to'ah Nanti kita bahas insyaallah Ini kita pakai dalil dari Al-Jamzuri Aqsa Aqsa mulazimin ladaihim arba'ah Watilaki kilmin Wa harfi'um Ma'ah Kilahu man mukhafafun Muthakulu Fahadhi arba'atun Tufassalu Jadi ada empat Madlazim kilmi ada dua Madlazim harfi juga ada dua Semuanya ada empat Ada yang tanyakan Ada membaca Al-Quran Sebagaimana perkataan Al-Imam Jazari Antum lagi tilawah Tadarusan Lebih-lebih ketika ngambil riwayat Atau kiro'ah Secara umum Lagi khutbah Lagi baca kitab fikih Ada Al-Quran Antum lagi zikir Antum lagi doa Tetap adabnya Tetap mengamalkan Tajud secara sempurna Rukiah misalnya Rukiah ini tilawah atau doa? Gak kayak gitu kan Yang namanya rukiah itu dipilih Ayat-ayat tertentu aja Begitu Itu doa Tapi Apakah ditajwidkan? Sempurnakan tajwidnya Begitu Sempurnakan tajwidnya Walaupun sekali lagi Ingat Sekali lagi Yang wajib Yang wajib dari bacaan Al-Quran Adalah Yang penting tidak mengubah Makna Itu yang wajib Yang fardu'ain Yang fardu'ain itu yang penting Tidak mengubah makna Faham ya? Insya Allah Jadi kalau misalnya ada orang doa Kok gak pake tajwid? Yang penting gak mengubah makna Gak masalah Gak dosa Tapi Kalau dia statusnya pengajar Al-Quran Dan doanya jahar Aib dia Dia pengajar Al-Quran Doanya jahar Tapi gak ditajwidin Aib Tapi kalau doanya sir Ya itu urusan dia sama Allah kan? Gak kedengeran Yang penting gak mengubah makna Yang penting gak mengubah makna Walaupun Memang sebagian ulama bilang Ya kalau doa mah gak perlu Ya memang Yang fardu'ain Itu bukan Harus mentajwidkan seluruhnya Yang penting tidak mengubah makna Wallahu'a'alam Tapi dalam perkataan Imam bin Jazari disana Tetap diamalkan berarti Makanya ketika mau khutbah pun sama Ya ayuhaladzina amrtaqullaha khutuqatih Wala tamutunna illa waantum muslimun Begitu Perkara nanti Majaiznya boleh dibaca dua Ya silahkan Itu kan bukan ketika tilawah Silahkan Baik Jadi madelazim itu ada empat Madelazim kilmi Madelazim harfi Nah yang kilminya ada dua Ada yang namanya kilmi mukhafaf Ada yang namanya kilmi mushaqol Ada yang namanya harfi mukhafaf Ada yang namanya harfi mushaqol Apa itu mukhafaf Apa itu mushaqol Cirinya satu Ada tashdid atau idrom Cirinya apa? Tashdid atau idrom Pokoknya kalau idrom itu masuknya mushaqol Kalau gak ada idrom maka dia mukhafaf Apa cirinya idrom? Tashdid Kalau ikhfah bagaimana? Ikhfah itu idrom bukan? Bukan Berarti mukhafaf atau mushaqol? Berarti mukhafaf Misalnya Ain sinqof Ain sinqof Idrom atau bukan? Bukan Maka berarti mukhafaf atau mushaqol? Mukhafaf Gampang Pokoknya cirinya idrom Memang ada sebagian orang yang bilang Yang ikhfah itu bukan mukhafaf juga bukan mushaqol Tapi Shabih bil mushaqol katanya Karena mirip mushaqol tapi bukan mushaqol Ya itu pembagian yang nambah-nambahin ya Tapi intinya cirinya mushaqol adalah idrom Atau tashdid secara tanda baca Kalau gak ada tashdid Gak ada idrom Mukhafaf Selalu mukhafaf Kilmi mukhafaf di dalam Al-Quran cuma satu Kilmi mukhafaf di dalam Al-Quran cuma satu Kata apa? Al-an Apakah sekarang? Al-an Ini artinya apakah sekarang? Sisanya mushaqol Sisanya mushaqol Dalam Al-Quran sisanya mushaqol Gak ada madlazim kilmi mukhafaf selain Al-an Selamat menikmati